Intro Pada materi penyajian data kali ini diketahui data penjualan buku di toko murah dalam sebulan seperti diagram di bawah ini jika banyak buku umum yang terjual 132 eksemplar maka yang ditanyakan banyak buku sekolah yang terjual dalam sebulan adalah titik-titik eksemplar baik kita lihat untuk diagram lingkarannya disini kita akan melihat untuk buku sekolah karena disini buku sekolah ada tanda siku-siku berarti untuk buku sekolah ini bernilai 1 per 4 dari lingkaran berarti 1 per 4 dari 100% karena disini hitungannya dalam persen berarti untuk buku sekolah 1 per 4 kali 100% hasilnya adalah 25% berarti kita bisa mencari banyak buku sekolah kita tuliskan banyak buku sekolah sama dengan untuk buku sekolah disini 25% kemudian untuk buku umum ini ada 132 eksemplar kita akan mencari dulu persenan untuk buku umum berarti total untuk 1 lingkaran adalah 100% berarti untuk buku umum ini adalah 100% dikurangi 15% ditambah 25% ditambah 20% ditambah 18% berarti hasilnya akan sama dengan 22% kemudian kita bisa mencari banyak buku sekolah banyak buku sekolah akan sama dengan 25 per 22 ini persen ya dikalikan dengan banyaknya eksemplar pada buku umum 132 eksemplar kemudian kita selesaikan berarti hasilnya akan sama dengan disini kita sederhanakan ya berarti persenannya hilang kemudian 132 dibagi 22 hasilnya adalah 6 kita sederhanakan hasilnya adalah 6 berarti banyak buku sekolah 25 dikalikan 6 hasilnya sama dengan 150 eksemplar jadi banyak buku sekolah yang terjual dalam sebulan jawabannya adalah 150 eksemplar oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati